Intro Kami Kepala Desa Sekabutan Padi Kami Kepala Desa Sekabutan Padi Dengan ini mendukung penuh Kepada Bapak Sudewa STMT Untuk menjadi Bupati Padi Dan kepada Bapak Ahmad Kumi Untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah Dalam video yang beredar di media sosial Tampak para Kepala Desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah Membajakan deklarasi dukungan terhadap calon Bupati-Pati Serta calon Gubernur pada Pilkada Serentak 2024 Salah satu Kepala Desa yang berada di Mimbar Membajakan dukungan salah satunya kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi untuk maju di Pilgub Jawa Tengah November Mendatang yang diikuti oleh Para Kepala Desa yang hadir Deklarasi ini dilakukan di Aula Hotel New Merdeka Pati pada Kamis pekan lalu Usai para Kepala Desa mendapatkan SK Perpanjangan Masa Jabatan Bawaslu, Kabupaten Pati Sudah melakukan penelusuran dan pendalaman Dengan meminta keterangan kepada Lima orang Kepala Desa yang hadir Dalam deklarasi tersebut Bawaslu juga rencananya akan memanggil pihak yang terkait Dalam acara tersebut Sebelum nantinya akan merekomendasikan kepada Gakumdu tentang ada tidaknya unsur pelanggaran Dalam acara tersebut Meminta keterangan dari total ada lima Kades yang kita minta keterangan Untuk memperjelas posisi peristiwa tersebut ya Siapa melakukan apa Ini akan kita gali dari proses penelusuran ini Dan kami berencana masih akan melanjutkan proses penelusuran ini Sampai nanti kami meyakini bahwa posisi peristiwa itu gamblang di kita Sehingga nanti kita bisa merapatkan untuk meningkatkan status Dari informasi awal menjadi temuan yang kemudian bisa kita lakukan register Sementara itu PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengaku Jika deklarasi sejumlah kepala desa di Kabupaten Pati yang mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah itu Bukanlah urusannya Namun Nana menegaskan jika ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis Menurutnya sudah ada aturan mengenai larangan ASN terlibat dalam politik praktis Nana mengaku juga sudah sering memberikan himbawan terkait netralitas ASN dalam pemilu kepada jajarannya Video Deklarasi KADES ini Pak terhadap Pak Arna Polfi maju Jawa Wah itu bukan urusannya ini Ini kan melanggar netralitas ASN ASN atau tidak Video Pak Kuala Dinas KADES Oke tapi mungkin ini yang akan yang lebih berhak ini Pak dari Bawaslu ini ya Yang akan menilai ini nanti dari Bawaslu Apakah itu ada pelanggar atau tidak Tapi dalam hal ini kami pun akan membaca Dan kami akan memberikan apa namanya arahan Baik turis maupun apa namanya langsung Aturan-aturan yang boleh diaksanakan yang tidak boleh diaksanakan Kalau yang melanggar ya tentunya jelas di ASN itu ada sanksinya Tapi dalam hal ini dia nanti ya akan menilai dari Bawaslu Ada imbauan atau tidak? Imbauan sudah kami lakukan Kami sudah buat setelah redaran Setelah redaran memang ASN harus netral Yang kedua ASN ya memang pada pelaksanaan nanti boleh memilih Tetapi ASN tidak terlibat dalam pelaksanaan Kampunganai politik ratus Jadi meski ASN memiliki hak pilih Namun dia menegaskan jika ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis